Pada pembukaan acara Kongres Luar Biasa, di salah satu hotel di Jalan Embong Malang, Surabaya, ribuan bonek dari Persebaya 1927 menggelar unjuk rasa. Aksi ini membuat Jalan Embong Malang yang merupakan jantung perekonomian kota Surabaya Lumpuh Total. Dalam aksinya, bonek 1927 menuntut, agar Kongres dibebarkan, bonek 1927 juga mendukung keputusan Menpora dan Bopi untuk membukukan PSSI karena dinilai tak patuh terhadap teguran Menpora. Untuk mengantisipasi kerusuhan, pihak kepolisian dari Polres Tanpa Surabaya dibantu Polde Jatim menerjunkan sedikitnya 700 personil dengan senjata lengkap dan mobil water cannon untuk menghalau massa. Apun kita kasih ruang untuk rekan-rekan berbicara, rekan-rekan terekspos oleh media, apa yang diinginkan, tapi jangan buat rusuh Surabaya. Meski di demo ribuan bonek 1927, Kongres luar biasa PSSI yang digelar di Surabaya dengan agenda utama pemilihan ketua umum periode 2015-2016 tetap berlangsung.